Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya di konten kandang Domba Saung Tani Salam mengarit, salam peternak, bangga jadi peternak Mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kita semua para peternak Sebagai media edukasi, media silaturahmi ya Konten kali ini kita akan menyampaikan tentang perjalanan kita mengirimkan domba paket breeding ke Soreyang Kabupaten Bandung Sehubungan apa? Sehubungan seminggu yang lalu ini Pak Haji Dayat Sekeluarga telah datang ke kandang Domba Saung Tani Dan kita ngobrol-ngobrol banyaklah bercerita tentang bagaimana memulai peternak domba Dari mana, kemudian secara kalkulasian dan lain sebagainya Kita bicara tentang potensi yang ada di wilayah dan lain sebagainya Akhirnya kita, Pak Haji ini sepakat untuk membeli paket breeding ya Nah ini pejantannya ya, Ibu Haji ya, Ibu sangat senang ke yang putih ini Baru berumur punglak 2 atau setahun dan akan di baik ya Karena tulang dan ininya tulang rangkanya di baik Demikian, dan kita ikuti terus perjalanan Untuk sampai ke tempat tujuan Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil Ini domba-dombanya yang akan kita kirimkan Yang akan kita kirimkan ke sana Pada siang kali ini Kita kasih pakan dulu Ini adalah hasil seleksi ya Insya Allah galur murni Ini artinya perkawinan hasil dari domba garut dengan domba garut ya Dan Yang lainnya Nah ini yang lainnya Ini baru saya shoot tadi malam Nah ini yang putih ini Yang belum sempat dicukurin Yang bertanduk Yang hidungnya ada hitamnya Ini juga akan kita kirimkan ke sana Dan yang lainnya juga ada Seperti yang ini Yang baracak Nah Sengaja dipencil Pemiarsa dipilih Anusaraya Nah Gitu Tuh warnanya baracak Biar Lebih berwarna hidupnya Biar lebih berwarna Ternaknya Begitu Pemiarsa Seperti hiduplah penuh warna Tidak monoton Ini juga sama Ikuti terus perjalanan kita ya Banyak pengalaman yang kita gali Dari setiap perjalanan Banyak kesempatan yang baru kita temukan Atau baru kita lihat Dalam setiap perjalanan pengiriman domba Dan setiap wilayah adalah berbeda-beda Itu karakteristiknya Nah ini juga sama Kita kirimkan Nah Lima Enam yang belang Sapi Nah ini Sengaja ini bibit yang Ngamuncang Sebagai nanti Perbandingan yang bibit ini Yang riben ini Bagaimana nanti dalam menurunkan anaknya Ayo C'mon kita berangkat Pemiarsa Sebentar lagi kita sampai lokasi nih Dilihat dari suasananya Sudah masuk Area Pegunungan Di desa Buniagara Masih nanjak Kita Masuki lokasi nih Tuh Pegunungan Pemiarsa Aduh Indahnya Hey Ayak keneh suara Tunggeret Itu Pak Haji Dayat Di depan Jadi penunjuk jalan kita ya Yang akan memulai ber Beternak Bukan berbeternak Beternak Lomba Nah Ini Di Desa Buniagara Kampung Campaka Pasir Kogbor Tuh gunung Ini betul-betul Ke puncak gunung Pemiarsa Nih sampai lokasi kita Sampai disini nih Alhamdulillah Selamat Mendarat Dengan selamat Nih Lokasinya Pemiarsa Kita sampai di Desa Buniagara Nya Kang Pasir Saar Pasir Saar Soreang Ini mah Arealnya Pegunungan Cocok ya Banyak Dengan daunan Tuh Itu yang dibawa Tuh Itu mah Kota Nak Kota Soreang Ibu kota Kabupaten Ini domba-dombanya Sudah mulai Kesel Pingin Turun Tambangan Hiji Dua ekor Dua ekor Hiji Terakhir Rumai Lebih Selamat Dua ekor Saat Sudah Sudah H specify Di TOMOR Tuh, gak dilih, sok, nyatu Sok, 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 senap turun Nah, ini pejantan Calon pejantan, tinglak dua Ini indukan-indukan, calon indukan Tuh, tuh, naiji tuh, kena agung Nah, kita ngelagung, kita ngelagung, kita ngelagung, kita Sok, tak, siap, ah Nah, masuk kandang baru, nyik Cing baranahan, cing marulus Mungiak, barokah, tak, ya, ta Nah, ini, ya, maagung, juku doma garut, mah Oh, doma garut? Ini, ya, maagung, adaptasi pakana Paling gampang Nah, ini, tanaman jeruk Tuh, mulai berbuah karena apa? karena ini sangat membutuhkan Pak Haji itu ketika konsultasi berkonsultasi kenapa ingin beternak domba karena butuh pupuknya jadi ada manfaat lain yang bisa diambil selain dari beranak pinak domba tapi ini pupuk yang terpenting untuk memelihara ini konsultasi beliau waktu di kandang sambung tani begitu sehingga dengan bertahap dengan modal yang dianggap hemat dengan modal hemat bisa memperoleh kualitas domba yang bagus dan menghasilkan pupuk juga nanti begitu kebutuhan pupuknya sudah mulai banyak nih karena apa? karena sudah mulai berbuah ini sudah sisa-sisa panen ini kandangnya ini kandangnya ini kandangnya kandang ini pejantannya tuh ini domba yang sudah ada masih karosong masih banyak itu pemirsa sudah sampai ini sudah mulai makan sigilis cantik ini ada yang 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 ini nah ini Pak Haji Pak Haji Dayat Pak Miarsa yang biasa menyimak konten kandang domba Sabung Tani saya di Soryang nih. Kita ngobrol sama Pak Haji nih. Pak Haji, ini... Nih, ini... Apa? Jeruk beras tagi. Jeruk apa? Beras tagi. Berapa pohon di sini, Pak? Kurang lebih 230 pohon. 230 pohon kebutuhan pupuknya. Sama lemon, alpukat. Jadi berangkat dari kebutuhan pupuk. Iya, berangkat dari kebutuhan pupuk. Seperti yang kita ngobrol di... ...kandang ya. Jadi harus... ...untuk mengurangi... ...kos biaya pakan. Eh, biaya pakan, biaya pupuk. Biaya pupuk. Alhamdulillah, dari mulai... ...yang pertama, sembilan. Iya. Kita nggak beli lagi, meskipun sedikit-sedikit. Tapi sudah bisa menambah itu, pupuk. Iya. Selama ini kan... ...pertaniannya organik. Organik, iya. Nggak pakai pesticida. Nggak pakai pesticida. Ini jeruk berastagi organik, Pak Mirsa. Tuh, ini baru sudah panen, ya, Pak? Sudah sekali. Kemaren. Sekali panen. Selang satu bulan, mungkin ini... ...satu bulan lagi mulai panen lagi. Satu bulan panen lagi. Nah, ini pertanian terpadu, Pak Mirsa. Jadi, selain bertani, juga beternak. Tuh, semua dimanfaatkan, ya. Tuh, pupuknya pupuk... Ini pupuk cair? Pupuk cair. Pupuk potensis... ...pupuk potensis... ...potosintesis... ...yang harus dijemur. Emang bikinnya harus dijemur. Pupuk potensis harus dijemur, memang? Harus dijemur. Pengaruhnya bagus? Untuk apa? Bagus. Pak. Untuk ini, yang disemprotkan. Iya. Tapi disemprotkannya harus yang... Seperti PPC, ya. Iya, POC. POC. PPC, pupuk-pupuk lengkap cair. Belum tanam, dari belitar. Mana, Pak? Ini alpukat dari belitar. Dari belitar. Aligator. Aligator sama... Kelud. Kelud sama aligator, tuh, Pak Mirsa. Karena di sini, potensinya sangat ini, tuh. Pepaya juga, tuh. Ini musim. Ini kekeringan, memang. Tuh, ini arealnya. View-nya enak, pemandangannya. Beginilah. Bisa sebagai petani, bisa pekebun, bisa sebagai peternak. Wah, berkah, wajib. Bisa. Ini pemiarsa. Ini bisa menjadi inspirasi, ya. Motivasi. Makanya saya kalau kunjungan ke... ...mengirim domba itu, ...pingin sekali, ingin ikut atau ingin mendampingi. Tidak hanya sopir saja yang mengantarkan. Karena begini, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dari setiap kita kunjungan. Dan menjadi inspirasi bagi... ...bagi para peternak semuanya, lah. Bagi kita semua. Tuh, gedang, nah tinggal itu di atas. Terakhir, Pak Haji. Testimoni. Kenapa datang ke Saung Tani? Banyak para penjual yang lain, kan? Iya, konten YouTube dari setiap YouTuber. Bagi kita mempelajari dari sekian konten yang... ...penjualan doma, hanya Saung Tani yang cocok di Bapak, yang pertama. Cocoknya kenapa? Kayak. Ini tidak anak. Ini tidak direkayasa, Pak Miersa, nih. Saya minta testimoni. Kenapa jauh-jauh. Bapak. Orangnya amanah. Amin. Terus, pengetahuan peternakannya... ...insya Allah menghuni dari kelihatannya. Dari cara penyampaiannya. Tahu seluk-beluk namanya doma garut. Tahu galur muni yang mana. Tidak asal doma garut. Tidak asal kuping kecil. Rumpung. Ternyata banyak jenisnya dari kuping rumpung itu... ...bukan berarti doma garut. Jadi harus tahu dulu. Soalnya Bapak nol pengetahuan doma garut. Karena nol maka datang ke Saung Tani. Maka datang ke Saung Tani. Kata istilah orang Sunama. Pengen dijejehkan. Dijejehkan. Nah ini kalimat dijejehkan, Pak Miersa. Ketika Pak Haji ini nelfon ke saya. Minta nomor. Kemudian nelfon. Dari komentar. Kemudian pengen dijejehkan. Dengan paket yang hemat. Bisa dapat doma yang berkualitas. Ya mudah-mudahan berkah Pak Haji ya. Amin. Testimoninya insya Allah. Mudah-mudahan jadi penyemangat bagi kami juga. Menjadi evaluasi juga. Motivasi juga. Gitu ya. Mudah-mudahan Saung Tani maju terus. Kemudian Pak Haji ini pertaniannya nih. Perkebunannya juga makin maju. Amin. Karena pupuknya suplainya sekarang makin besar. Makin banyak. Ini berkah silaturahmi Pak Miersa nih. Saya di sini bisa bercengkrama dengan Pak Haji. Dan sebenarnya saya juga lama di Soreang Pak Haji. Di sana sebelum Cipatik. Di kantor Pemda. Jadi penyuluh pertanian. Desa Pemekaran. Makanya tidak asing. Tapi itu tahun 98-99-2003 tahun. Saya di sini di Soreang. Kemudian pindah Banjaran. Pindah Balai Endah. Tapi dari tahun 2000 itu ketika pindah ke Banjaran. Terus pindah ke Balai Endah 2001. Baru kali ini menginjak lagi ke sini. Jadi ho'okun. Ho'okun. Jadi situasinya puluhan tahun yang lalu sangat berbeda. Berubah. Ya begitulah. Mudah-mudahan domana marulus Pak Haji. Pak Haji nasihat. Amin. Pak Haji nasihat. Barokah. Amin. Barokah. Anungurusnauge sarehat. Domana sarehat. Baranahan. Salajengna. Mudah-mudahan. Silaturahmina. Manjang. Amin. Gitu. Iya hadiahnya tisim kuring. Kalau sabung tani. Tiasa dibuka Cobi. Dibuka. Hari di sabung tani mapan. Tegaduh. Tahta. Tegaduh harta. Ayana domba. Domba. Taa. Tiasa. Kango. Kenang-kenangan. Tuh. Sabung tani Pamiyarsa. Sabung tani semoga sukses terus. Di pengkerna Cobi balikin. Ah. Harta. Tahta dicoret. Kita punyanya domba. Maha. Nyang-ken. Sim kuring. Beres. Nyang-ken. Cing barokah. Amin. Amin. Yarobal alamin. Demikian Pamiyarsa. Kita sampai di lokasi. Mendarat dengan selamat. Mudah-mudahan kunjungan ini mendapatkan keberkahan dan menjadi inspirasi bagi semua ya. Tentang berkebun dan beternak. Salam ngarit. Salam beternak. Bangga jadi beternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.